Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai beberapa hal yang ada di dalam tubuh kita ya yaitu kita mengenal dengan struktur hati ya cara untuk mendownload gitu kan bahwa sebenarnya itu di dalam tubuh kita ya itu ada energi mikrokosmos ya di luar diri kita itu ada energi makrokosmos Nah itu perlu disinkronisasikan antara energi yang ada di dalam diri kita dan di luar diri kita ya Nah selain itu juga sebenarnya ada namanya jagat ageng dan jagat alit Nah semua yang ada di alam semesta itu ada di dalam diri kita nah makanya di dalam bagian struktur kolbu ya yang kita pernah membahasnya beberapa waktu kemarin itu kolbu mempunyai struktur tersendiri ya Nah bahwa struktur kolbu itu ada beberapa lapisan yang luar sendiri itu adalah badan kita raga kita di dalamnya ada jiwa ada jiwa ya ada sukmah di dalamnya lagi kan ada kolbu nah kolbu itu strukturnya ada strukturnya itu ada yang lapisan paling luar itu adalah fuat ya gitu fuat Nah di dalam fuatnya lagi itu ada namanya lagi loops intinya dari fuat itu ada loops di dalam loops itu intinya ada lagi namanya inti dari loops itu adalah sir as di intinya lagi itu adalah roh ya kan jadi kolbu itu juga mempunyai struktur atau lapisan-lapisan ya yang namanya lapisan atau struktur tentunya yang paling di dalam yang dibungkus dibungkus beberapa lapis itu tentunya yang paling berharga ya sesuatu hal yang sangat lebih berharga atau lebih mulia itu biasanya ditutupi atau di lindungi oleh beberapa lapis atau beberapa pintu ya seperti itu termasuk juga dalam struktur kolbu itu yang paling bagus itu roh ya di dalam sir itu ada roh karena roh itu langsung dari Tuhan ditiupkan jadi nggak dicipta ya kayak gitu jadi roh itu suci kudus karena ditiupkan langsung maka bayi usia 4 bulan di dalam kandungan maka kutiupkan rohku ke dalamnya nah jadi roh itu ya milik Allah ya bukan ini ya tidak tercipta tetapi dihembuskan ditiupkan nah kalau yang diciptakan kan badan kita secara fisik dari tanah ya dari sari pati tanah nah seperti itu nah kalau seseorang itu sudah mencapai ke tingkatan sir itu kita bisa ini mendownload apapun yang ingin kita download jadi ibarat kayak sir itu ya ibarat kayak suatu rumah itu kan ada bagian-bagiannya kayak ada bagian ruang tamunya gitu kan ada terasnya ada garasinya mungkin ya ada kamar tidurnya ada ruang makan dapur ataupun ruang banyak ruangan-ruangan yang di dalamnya kayak gitu kayak misal di dalam lemari ada ada ini berangkasnya yang di dalam berangkas ada kotaknya lagi dalam kotak ada kotak lagi di dalam yang paling dalam ada emasnya di dalam emas ada mulianya gitu kan jadi berlapis-lapis ya sesuatu hal yang itu sangat berharga dan itu sangat penting biasanya dilindungi oleh beberapa lapis begitu pun di dalam hati kita kolbu kita ya kalau kita mengenal ilmu hati atau ilmu kolbu itu juga ada lapisan-lapisannya ya nah kalau di dalam rumah itu ada suatu perpustakaan ya kayak misal perpustakaan ada segala macam buku-buku baik itu buku agama ataupun buku yang sifatnya umum atau buku ilmu-ilmu apa itu kan biasanya ditaruh di dalam perpustakaan nah begitu pun sama di dalam diri kita itu ada ada bagian-bagiannya ruang-ruangannya juga ya ada yang di luar ada yang di tengah ada yang di dalam ada yang di belakang nah terus ada bagian di dalam kolbu kita itu sir ya yang bisa itu merupakan suatu metadata dari alam semesta jadi semua yang ada di alam semesta itu bisa kita download melalui sir sirullah melalui sir ya itu bisa kita download nah cara downloadnya ya tentunya ya ada tata caranya tersendiri ya seperti itu ya dan itu butuh proses dan waktu yang tidak instan nah seperti itu apa aja bisa kita download kayak misalkan manusia itu sebenarnya lebih hebat daripada komputer ya komputer itu bisa diprogram nah bisa HP Android itu bisa download apapun yang mau di download asalkan RAM-nya cukup ya kuotanya ada wifi-nya terus spesifikasinya tinggi untuk download aplikasi-aplikasi memorinya tinggi juga itu bisa mendownload apa aja nah begitu pun di dalam diri kita pun sama kita bisa mendownload apapun yang ada di luar diri kita supaya masuk ke dalam diri kita nah melalui sir tadi ya nah makanya para mendownload kayak misal Isro Mirrod ya Nabi Muhammad SAW kan itu bisa kita download dan bisa kita puter ulang kayak di HP kan kita bisa mendownload suatu film atau apa kan bisa ya suatu video apa didownload kan terus kita simpan kita puter ulang lagi nah sama itu di sir juga ada kayak gitu nah di sir inilah itu pusat dari segala keilmuan itu ada di sir nah kadang biasanya orang seseorang mempelajari ilmu tertentu ya kan ada yang dia mempunyai kapasitas yang besar ada yang kapasitasnya sedikit juga ya kan karena sir itu ibarat sebuah wadah ya kayak apa ya wadahnya jadi wadah keilmuannya nah untuk memperbesar wadah keilmuan itu supaya tidak terjadi ini ya kurang seimbang antara wadah dan isinya nah makanya kan kadang ada orang yang wadahnya kurang kuat tetapi isinya melebihi kapasitasnya nah itu kan biasanya ada efeknya apalagi kalau mau pelajari swat ilmu tanpa seorang guru ya itu sangat hati-hati sekali kita harus harus didampingilah dengan seorang guru nah kayak gitu ya jadi setiap orang itu punya wadah ya wadah keilmuan itu bisa didapat dari diri kita sendiri untuk bisa memperbesar wadah kita ya melalui berbagai macam cara tentunya ya bisa dengan bersedekah itu memperbesar wadah kayak bisa melalui puasa nah gitu kan bisa juga kita dapat dari terah atau keturunan dari leluhur kita jadi kalau leluhur kita itu mempunyai ilmu-ilmu tertentu ya nah kita yang kita mungkin dipilih ya oleh leluhur itu kita bisa memahami berbagai macam ilmu itu tanpa kita harus memulainya dari nol jadi hanya tinggal mengembangkan kan ada juga ya orang tua yang udah sepuh terus dia ini ya apa mungkin sudah merasakan bahwa ilmu yang dimiliki itu harus diturunkan ke anak keturunannya nah jadi anak keturunannya itu gak gak repot-repot belajar dari nol gitu dari ini dari bawah dari dasar jadi hanya tinggal melanjutkan saja nah itu ada juga yang seperti itu jadi wadahnya udah udah ada dari terah atau leluhur kayak gitu bisa wadah itu dibuat dari diri kita sendiri dengan kita banyak bersedekat kita banyak bersikir bertafakur kita berpuasa ya banyak lah ya caranya kita bersikir kayak gitu nah pada waktu kita men-download sama ya kayak HP ya itu butuh yang namanya ini tadi kan download kan menggunakan sir ya butuh namanya ketenangan buffering butuh namanya buffering ya ketenangan ketenangan hati ketenangan pikiran ketenangan ya situasi kondisi yang tenang gitu kan konsentrasi itu butuh buffering atau ketenangan ada namanya loading loading atau tafakur loading kita harus bertafakur kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya bisa dengan bersikir gitu kan dengan bertafakur di malam hari mengurangi tidur tetapi mengurangi tidurnya itu ini ya untuk hal-hal yang positif kayak kita untuk berdoa untuk kita sholat hajat wirid zikir terus untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan nah bertafakur itu dibutuhkan itu kita untuk mendownload ya karena Allah itu mempunyai metadata yang di alam semesta itu namanya lahul mahfud ya jadi Allah itu punya punya pusat data juga yang yang sangat besar ya pusat data dari alam semesta dari semua keilmuwan di alam semesta namanya lahul mahfud nah seperti itu ya nah itu kita juga bisa mendownloadnya gitu kan bisa mendownloadnya mendownloadnya ya langsung kepada Allah karena Allah itu kan ini punya pusat data yang disebut dengan lawul mahfud kayak gitu jadi punya cloud punya cloud jadi gak hanya google aja yang punya cloud ya jadi Allah juga punya pusat data punya cloud yang itu nantinya bisa disinkronisasikan dengan apa yang ada di dalam diri kita karena di diri kita itu ada namanya roh roh itu yang bisa kita dekat dengan Tuhan bisa kita berkomunikasi langsung dengan Tuhan bisa kita dengan kita bermunajat kita bertafakur kita bersikir kita berpuasa ya kan kita dengan menenangkan diri hati dan pikiran ya kan di malam hari tentunya ya seperti ketiga malam terakhir nah itu kita dengan sering melakukan itu kita bisa lebih mudah untuk mendownload seperti itu ya jadi sesungguhnya Allah itu dekat ya dengan kita jadi ya kita bisa mengenal Allah itu ya dari dalam diri kita ya bukan dari luar seperti itu jadi untuk mendownload kita butuh ketenangan kita butuh ini bufaring ya ketenangan kita butuh loading bertafakur gitu kan kita butuh wifi juga nah seperti itu ya kalau kita wifi nya kurang ya kita mencari pemancar ya dengan cara bersiaroh kepor wali songo bertawasul meskipun kita gak bersiaroh kita bertawasul juga kepada wali songo awliya ulama-ulama seh yang terdahulu seh maulana mahalik ibrahim seh ibrahim mas morokondi kan seh Abdul Qadir Jalani seh Subakir seh-seh yang zaman dahulu itu kan beliau-beliau rohnya itu kan masih ada ya ya mungkin sudah wafat itu kan jasadnya tetapi rohnya itu sebenarnya masih ada dan kalau kita berkomunikasi dengan bertawasul dengan sering mengirim al-fateah mengirim doa atau tahlil ya nah itu juga ini ya manfaatnya juga sangat besar sekali nanti akan bisa kita rasakan nah jadi itu yang saya sampaikan ya mengenai struktur hati dan cara sebagian kecil ya cara salah satu cara kita mendownload ya sebenarnya itu banyak ada banyak cara nah terutama itu butuh ketenangan ya butuh wifi yang kuat butuh ketenangan ya butuh kita menenangkan mengendapkan segala rasa yang ada unsur-unsur yang sifatnya keduniawian bisa mendownload bisa kita dengan bersikir ya bisa dengan posisinya ya kita bisa bersikir di malam hari bisa dengan bermeditasi karena meditasi itu juga isinya zikir juga kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya dan itu juga ketenangan juga harus membutuhkan ketenangan benar-benar kita memfokuskan atau mengkonsentrasikan nah makanya kalau air ya air itu air yang keruh ya kalau kita diamkan nah air yang keruh kan kita diamkan itu lama-lama kan kotorannya mengendap nah kalau kotorannya mengendap itu nanti akan jernih jadi kita bisa melihat apapun yang ingin kita lihat kalau airnya sudah jernih nah istilah leluhur kita atau orang Jawa mengatakan bahwa itu ilmunya itu sudah menep sudah tenang airnya gitu udah menep nah itu bisa kita untuk sampai ke situ itu harus latihan ya banyak-banyak latihan kita sering bangun malam kita sering sholat hajat bertafakur bersikir berwirit gitu kan terus mengirim fatihah bertawasul ke para leluhur kayak gitu terus kita bermeditasi ya mungkin latihan pernafasan juga itu bisa untuk mendownload sesuatu yang ingin kita download ya bahwa sebenarnya hati kita itu lebih luas dari langit dan bumi dan kekuatannya juga lebih kuat dari langit dan bumi nah seperti itu ya yang di Quran itu sudah dijelaskan semuanya seperti itu jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan sampai ketemu di video-video yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati